Olahraga yang dibanggakan di negara bagian Colorado adalah ski karena letaknya di daerah pegunungan. Dan saat ini saya sedang berada di depan Olympic Training Center Amerika yang melatih atlet untuk persiapan olimpiade musim dingin yang diadakan setiap tahun. Yang berikutnya akan diadakan di Vancouver, Kanada bulan Februari tahun 2010. Olahraga musim dingin lainnya yang juga sangat populer adalah hoki. Dan tempat ini memiliki fasilitas hoki yang dengan standar yang cukup tinggi. Bagaimana dengan mereka yang tinggal di daerah panas tapi menyukai hoki? Rupanya mereka tidak kehilangan akal seperti warga di Washington DC yang bermain street hoki. Hoki jalanan, inilah tren terkini di banyak kota Amerika dan Kanada. Jalan berastal mulus adalah persyaratan mutlak untuk hoki jalanan. Olahraga ini banyak diminati warga perkotaan seperti gym yang berlatih di dekat gedung putih Washington DC. Jim dan kelompok hoki jalanannya berkumpul secara rutin di dekat kediaman Presiden Obama, yaitu Pennsylvania Avenue nomor 1600. Mungkin inilah titik terdekat di gedung putih yang bisa dicapai warga tanpa harus melewati pengamanan. Selain mematuhi pakem-pakem hoki jalanan, pemain juga harus mematuhi peraturan dari Secret Service, badan itelejen yang bertugas menjaga Presiden. Tak jarang mereka berurusan dengan bola yang meleset. Serunya hoki jalanan begitu kontras dengan berbagai kegiatan politik dan diplomasi, yang berlangsung tak jauh dari arena bermain. Yang jelas, walaupun harus rela berpanas di bawah matahari, bermain hoki di halaman rumah Presiden jelas merupakan pengalaman tak terlupakan. Untuk dunia kita, VOA Indonesia melaporkan.